Halo teman-teman, saya Ami, saya adalah Kos Ciker dan Mami Kos. Sekarang saya sedang berada di Kos Bapak Jajah, Jalan Cilanda, Sukarasa, nomor D33, Kecematan Sukasari, Badung. Patokannya di dekat Masjid Al-Wa Rokah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, ikuti rumpur saya kali ini. Nah teman-teman, ini adalah akses menuju ke Kos Bapak Jajah. Kos ini terletak di Gang Jalan Cilandak Sukarasa, nomor D33, Kecematan Sukasari, Badung. Mobil tidak dapat akses masuk ke gang ini, karena lumayan sempit. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan ojek online atau konvensional, bisa juga kok diantarin sampai ke depan kos. Nah teman-teman, ini adalah garasi yang memuat kurang lebih 5 motor. Selain kunci kamar, teman-teman nantinya diberi kunci garasi ini dan juga kunci gerbang. Nah, mari kita menuju ke kamar kosnya. Untuk lebih lengkapnya, ikuti terus ya rumpur kali ini. Bangunannya masih baru ya teman-teman? Oh iya, untuk aturan teman menginap, di kos ini tidak diperbolehkan menginap ya teman-teman. Untuk aturan menerima tamunya juga, Senin sampai Jumat, jam maksimalnya jam 9 malam. Sabtu dan Minggu maksimal jam 10 ya teman-teman menerima tamunya. Berukuran 3x3 meter, memiliki fasilitas-fasilitas seperti token di setiap kamar, ada ventilasi udara, ada jendela. Di tiap kamar ditempelkan tata tertib kosan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dengan jelas mengetahui peraturan yang telah ditetapkan di kos ini. Nah teman-teman juga disiapkan keseh kaki ya untuk masuk kamar mandi. Nah ini dia kamar mandinya. Di kamar mandi juga disiapkan tata tertib ya teman-teman. Disiapkan juga gantungan. Toiletnya toilet jongkok ya teman-teman. Yuk kita nyalain keran airnya. Wah airnya lancar. Selanjutnya kita beralih ke lemari. Ini dia lemari yang disiapkan pihak kos ya teman-teman. Lemarinya masih kelihatan baru ya teman-teman. Nah ini dia isi dalam lemarinya. Lemarinya menyediakan gantungan. Di dalamnya juga disiapkan spray untuk teman-teman nanti. Juga disiapkan puzzle untuk menjadi karpet teman-teman nantinya. Dia memiliki ukuran sedikit lebih. Nah di tipe B ini ukurannya adalah 3x2,5 meter teman-teman. Di kamar ini juga disiapkan ventilasi bar ya teman-teman di atas pintu dan tendela. Disiapkan kasur hanya saja. Ukuran kasurnya ukuran 90 x 120 meter. Disiapkan bantal juga ya teman-teman. Selanjutnya jendela ini berada di atas kasur di samping kiri. Ia juga memiliki dua jendela. Yang satu jendela mati, yang satu jendela yang masih bisa difungsikan. Ini tata tertibnya ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke kamar mandi ya teman-teman. Nah ini dia toiletnya teman-teman. Toiletnya toilet jongkok ya teman-teman. Disiapkan juga tata tertib di dalam toilet. Selanjutnya kita beralih ke lemari. Sama seperti di kamar tipe A. Lemarinya disiapkan dengan ukuran yang sama. Nah selanjutnya kita mau mengecek fasilitas di luar kamar ya teman-teman. Nah di sisi kiri ini ada tangga untuk menuju ke lantai tiga teman-teman. Nah di bawahnya disiapkan space untuk teman-teman jika ingin memasak. Dan disiapkan juga alat kebersihan. Nah di lantai tiga ini disiapkan khusus untuk teman-teman menjemur cucian. Itulah tadi kos checker saya di Kos Bapak Jajah Jalan Cilandak Sukanasan nomor D33 Kecamatan Sukasari, Bandung. Nah jika teman-teman berminat untuk booking kos ini silahkan klik tombol booking. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!